Intro Aparat Satreskrim Polresta Barelang Batam Kepulauan Riau berhasil membukuk 5 orang dari 6 pelaku perampokan terhadap nasabah Bank OCBC Batam Center. Komplotan ini melakukan aksinya dengan modus pecah ban mobil dan berhasil melarikan uang sebesar 500 juta rupiah. Kapolresta Barelang, Kombes Polhengki saat melakukan ekspos di Mapolresta Barelang mengatakan dari hasil penelusuran dan identifikasi petugas, polisi berhasil menangkap Muhammad Deden yang berperan sebagai supir mobil yang mengikuti korban sejak di bank, Erik Monika berperan sebagai pemantau korban, Rony berperan sebagai pengambil uang, dan Danu Aprianus bertugas mengawasi suasana. Sedangkan Hatta, pria berusia 52 tahun, yang sengaja didatangkan dari Palembang, Sumatera Selatan, berperan sebagai otak pelaku. Hatta yang menetap selama seminggu di Batam, diketahui merupakan reksi divis yang sudah dua kali menjalani hukuman kurungan pada kasus yang sama, sekitar tahun 2005 dan 2006 di Palembang. Kelima pelaku ditangkap dari tiga lokasi, yaitu Batam, Palembang, Sumatera Selatan, dan Gerobokan, Jawa Tengah. Sedangkan seorang pelaku lagi masih dalam pencarian, namun identitasnya sudah diketahui. Sementara itu, Sandi, korban yang merupakan karyawan PT Arung Lautan Nusantara Batam, menutupkan saat selesai mencairkan cek senilai 500 juta, dirinya tidak tahu kalau sedang diikuti para pelaku. Uang untuk gaji karyawan tersebut diletakkan di jok belakang mobil putih yang dibawanya. Sekitar lima menit di perjalanan, ban mobilnya pecah. Kelompok pelaku dengan menggunakan sebuah mobil dan sepeda motor pun langsung menghampiri saat dia akan mengganti ban. Tanpa disadari, salah seorang pelaku masuk ke mobil dan merampas uang tersebut. Dari penangkapan ini, petugas menyita sebuah mobil sedan yang digunakan untuk melakukan aksinya. Selain itu, juga menyita sebuah mobil minibus, sejumlah perhiasan emas, ponsel, televisi yang dibeli dari hasil terlampokan, dan uang tunai sejumlah 1.600.000 rupiah. Para pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1, 4, dan 5, Kahu AP dengan ancaman maksimal 7 tahun kurungan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran saat reskrim, teridentifikasi adalah kelompok pelaku jaringan dari gabungan, baik yang ada di Batam ini sendiri, maupun dari daerah Palembang dan daerah Jawa. sehingga dari hasil penyelidikan dan pengembangan kasus yang terjadi, jajaran saat reskrim bisa mengamankan dari 6 tersangka, 5 orang yang sudah bisa diamankan. Hanya 1 masih DPO, dan kita sudah tahu identitasnya. Tadi saya turun sendirian, kebetulan kawan saya ini ikut bantu saya untuk ganti ban. Ini sore ya, jam segini ya? Jam 4 tahun. Bapak, tahunya selam mobil beres? Ada mobil klakson-klakson dari belakang, mungkin ada mobil itu melihat ada orang buka pintu saya. Oh, pintu belakang. Tapi kita tidak, saya tidak enggak enggak. Begitu kawan saya berdiri melihat pintu saya sudah terbuka. Sudah hilang itu Bapak? Sudah hilang? Kaget, langsung kaget Bapak? Langsung bingung? Langsung kita sempat ngejar, tapi yang ngejar kawan saya yang satu lagi. Motor dia pakai motor? Mobilnya mana mobilnya? Bapak enggak tahu, kira-kira. Motor, yang ngejarnya pakai motor. Enggak, yang pelakunya pakai apa? Pakai motor. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian, Terbata TV. Salam Terbata. 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 Terima kasih.